hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mulia matematika di skat masih ke logika ya ini adalah modus goreng ya modus goreng Hai itu premis-premis digoreng sehingga lebih kesimpulan padahal kesimpulannya salah menawai kasih nama modus gorengnya Hai ragi penggorengan premis hasil penggorengan dari pemikiran yang salah hasilkan kesimpulan yang salah saya keliru dalam pengambilan keputusan teok yang berikutnya ada penyertaan Ki kemudian dan P maka Ki maka kesimpulannya P ketenya kemudian ada juga ini Ki ada penyertaan Ki premis Ki kedua kemudian dan digabungkan dengan bukan Ki maka bukan itu bukan P simulanya P Makanya betul makanya tengoknya sini kan pegane tfftf khifat kaki ini salahkan ya Hai pidan p B aginya ini dibalikan luani batin lagi dan ini tidak ke maka kiki lain ya K dan P maka Ki, Ki dan T dan TT, F dan F, F. Kemudian Ki dan P maka Ki, TT, F, F maka P, ini dengan P, betul KP. Kita adalah hasilnya, ini TT, FT, Ki dan P maka Ki, maka F, maka P, ini ke sini, ET, FT, FT. Maka P ya, ini P, Maka P betul, F, Maka T, betul, makanya salah, F, F, betul. Jadi ini tidak tautologi ya, karena ini tidak tautologi maka ini bukan aturan sah. Jadi modus goreng itu adalah modus mengolah premis, dasar pikiran, seolah-olah merempatkan kesimpulangan betul pada salah ya. Oke, kita tengok lagi. Ini ya, contoh modus goreng ini ya. Modus goreng, kita kasih nomor goreng. Misalkan Anda diberikan dua pernyataan berikut ya, kamu akan dapat ijasa. Jadi kamu di kelas ini, kamu akan dapat ijasa katanya. Sampai kamu di kelas ini, Ki kamu akan dapat ijasa. Kalau seorang dapat ijasa itu, berarti di kelas ini. Nggak bisa ya, kamu tidak bisa sembuhkan bahwa kamu ada di kelas ini. Tidak bisa, jadi kesimpulangan salah ya. Om boleh aja, ada ke-dapat ijasa dari kelas lain ya. Ini adalah, semuanya ini modus goreng ya. Memang goreng premis-premis, seolah-olah menjadi betul. Nah ini ya, keliru dalam menafikan hipotesis. Oke, yang berikut ya. Ada premis bukan P, dan premis P maka Ki. Maka kesimpulannya katanya bukan Ki. Betul kah ini? Kita cek lagi ya. Biasanya kalau P itu T, F, 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 Ki, T, F, T. P maka Ki ini ya, T. Nah ini F ya. T, T, F, F, T ya. T, True, F, False, ya salah. Kemudian didankan dengan ini ya. Bukan P, dan ini apa. Bukan P, bukan P kan ini, F ini ya. F dengan F dan T apa. F ya. Bukan P, F juga. F dan F ya, F. Bukan P berarti disini F, beli T ya. T dan T, T. Bukan F, beli T. T dan T, 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 A, ya betul. Kemudian ini apakah betul menjadi bukan Ki? Eh, menjadi maka bukan Ki ya. Bukan Ki adalah ini F, T, F, T ya. F, maka F. F, ya, F maka F, betul. F, maka T, gak betul. T maka F, ini kan jadi F-nya kan bukan Ki, salah ya. T maka T, betul. Nah jadi ini tidak tahu otologis ya. Kalau tidak betul semua, berarti ini adalah bukan aturan yang sah dia. Maka ini sebagai modus gorengnya, modus yang hasil menggoreng, prami-prami, dasar pikiran-pikiran. Diolah sedikit berupa, osong hijau, betul lah, alasan pembeli-beli itu ya. Kemarin begini, sekarang begitu. diolah-ubah alasan, mengolah alasan, dasar pikiran diolah ya. Sehingga ingin menjaga ke kesimpulan lembaran, nah ini adalah salah ya. Bukan aturan yang sah. Contoh modus gorengnya. Misalnya anda diberikan dua penyataan berikut. Kamu tidak di kelas ini. Jika kamu ada di kelas ini, kamu akan dapat ijazah. Betulkah? Kamu tidak di kelas ini, bukan P ya. Kamu akan dapat ijazah. Jika P, maka Ki. Kesimpulannya bukan Ki. Betulkah ini? Tidak akan dapat ijazah. Kamu tidak menyembuhkan bahwa kamu tidak akan ijazah. Kamu bisa saja ijazah dari kelas yang lainnya. Jadi ini modus goreng adalah modus yang dasar pikiran pertama atau kedua diolah sedikit rupa sehingga ingin merupakan kesimpulan yang benar ya. Padahal kesimpulannya salah. Jadi tidak boleh menyembuhkan seperti ini ya. Pengambilan pengolahan premis dasar pikiran sehingga ingin merupakan kesimpulan yang benar padahal salah. Namanya modus goreng ya. Modus hasil penggorengan. Penipuan lah. Pertipu oleh diri sendiri ya. Surveys segera. Saya rasa saya paham atau menyembuhkan dengan proporsi bulian ini. A. Bagus sekali. Bagus aja. Tak semuanya. Mening kepala. Anda jawab ini di komen ya. Silahkan ya. Oke kita jumpa lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi.